BNN bekerja sama dengan Polres Tebing Tinggi berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja sebanyak 212 kg sekaligus mengamankan satu orang tersangkanya dengan inisial Z yang diduga pemilik ganja tersebut. Ganja seberat 212 kg tersebut ditemukan di sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta yang dibungkus di dalam 5 buah karung yang berasal dari tersangka lain dengan inisial A yang diduga warga Aceh. Ganja tersebut direncanakan akan diedarkan ke berbagai tempat. Menurut petugas BNN, Kombes Pol Iwayan Sugiri mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut pihak BNN telah mengikuti dan memantau selama 5 hari. Penemuan ganja ini merupakan pengembangan atas tertangkapnya tersangka lain dengan inisial I dan R yang juga merupakan jaringan narkoba berinisial A. Ganja tersebut kemudian dititipkan di sebuah rumah kontrakan milik KA. Jadi kegiatan ini sudah kita pantau dari 5 hari yang lalu ya. 5 hari yang lalu dan sudah kita amankan 2 orang tersangka. Ini inisial I dan inisial R. Sudah kita proses dan berkembang sampai sekarang. Barang-barang yang kita bisa temukan 212 kilo semua. Ganja kering. Dan saat ini operasi pelaksanaan operasi penggeledahan ini kita dibantu sama Pores Tebing Tinggi. Kerjasama dengan Pores Tebing Tinggi. Dan di-backup juga dibantu juga oleh Bapak Wali Kota Tebing Tinggi yang hadir pada hari ini yang berkomitmen untuk memberantas narkoba di hari baik ini. Jadi kita akan proses terus pelakunya dan kita akan kejar terus tersangka-tersangka narkoba dimanapun berada. Barangnya dari mana Pak? Dan akan dibawa kemana ini Pak? Ganja yang kita dapat ganja kering ini berasal dari Banda Aceh. Jadi ada inisial A yang disitu yang mengatur dan kita akan lakukan pengajaran. Dan barang memang titiknya di sini, terkumpul di sini. Tapi dari sini juga akan rencana disebar. Dan kita beruntung di sini belum disebar kemana-mana. Kita bisa menyelamatkan generasi muda yang tidak sempat memakai narkoba jenis ganja. Ini yang termasuk golongan satu dalam undang-undang narkotika. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata.